saya dulu nih tipayun takut ada gogok nah kita akan silaturami ke rumah yang ini kawan-kawan ada si ujang tumpul lucun assalamualaikum ini kawan-kawan ya ini di perkampungan ini mah hampir semua memang pengrajin bikin colokan sudah pada kering oh belum kering ini kalau keringnya itu berapa hari kalau panas kan bisa sampai 2 hari kalau nggak panas 3 hari oh begitu tergantung cuacanya ini dapat satu lembar begini di berapa hari ini bikin sehari juga nggak sampai ini teh kawan-kawan ini bikin berapa ribu ini teh satu hari ini mah sedikit alhamdulillah kawan-kawan sebelum saya melanjutkan untuk Kulalang Kuliling di perkampungan Tapos ya dan alhamdulillah saya alhamdulillah ini dibarengi sama Pak RT saya sekaligus saya teh mau minta izin untuk berkulalang kuliling di kampung Tapos ini dan alhamdulillah saya ini bersama Kang Ahmad yang mana Kang Ahmad ini kawan-kawan kemarin pas saya main ke apa namanya ke kampung saya ketemu sama Kang Ahmad dalam lebih alamin terus saya minta alamat ya sampai lah disini kawan-kawan di kampung Tapos ini dan ini PT saya teh mau minta izin untuk berkulalang kuliling oh ya silahkan sekaligus sama warga yang ada disini ya kawan-kawan apa namanya saya teh belum kenalan ini sama Pak RT siapa Pak Ecep Pak Ecep nah ini saya oh iya ini saya pul dan ini Kang Ahmad kalau Kang Ahmad kemarin juga apa namanya ketemu di rumah saya di Cianjur alhamdulillah lebih alamin kawan-kawan ngomong-ngomong Kang Ahmad ini teh lagi bikin apaan bikin buat tusukan sate tusukan sate buat sate hayam khusus oh kawan-kawan ini ya ini teh lagi bikin tusukan sate ini teh buat Kang Ahmad sendiri atau di pasukan pasar bukan ke pasar tapi ke pedagang langsung langsung ke pedagang langsung berarti pesenan ini teh pesenan nah ini kawan-kawan karena untuk mayoritas orang sini kata Kang Ahmad juga semuanya itu perlajin dari bambu ya ada yang bikin tusuk sate ada yang bikin tali bikin tali karena saya lihat juga di sebelah bawah sana kawan-kawan banyak warga yang lagi bikin ini kawan-kawan ya tadi saya sebelum masuk ke sini banyak warga yang lagi bikin tusuk sate seperti ini tali itu fungsinya buat apaan? buat mengikat itu sangkut, kacang oh dijual juga ke pasar oh itu masuknya pasar nanti orang beli ke pasar semua iya 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 masya Allah kabarok Allah kawan-kawan alhamdulillah kalau untuk orang sini rajin-rajin jadi kalau orang pasar tinggal pesen aja berarti orang sini masya Allah dan saya juga kawan-kawan ini banyak warga disini ya kawan-kawan ya kawan-kawan sebelum saya lanjutkan dan alhamdulillah disini juga saya apa namanya ikut ngopi dan berkumpul sama warga-warga yang ada di kampung tapos ini kawan-kawan ya dan alhamdulillah barusan juga saya teh habis minta izin sama pak RT dan alhamdulillah diizinin ya sesudah diizinin saya makan kulalang kuliling pak RT pangintan gitu bila pak RT badai ngiring hayu orang cecap peanan karena kalau untuk pekerjaan abdimah hanya cecap pean hanya berkulalang kuliling seperti ini ya kawan-kawan dan ngomong-ngomong itu teh saya masa bapak saha-saha atau ya teh saya teh belum pada tau nah ini si aki siapa Pak Iim nah yang itu yang tengah Pak Dudun yang ujung itu teh Pak Wardi nah umpam iya teh si anugeraran dede sarang epul wah bener yang namanya epul itu selalu ganteng numana itu epul atau numana pake contoh oh yang pake topi masya Allah dan itu juga ada si emak ya kawan-kawan tuh masya Allah emak badai angkat kemana emak badai ngalasuluh waduh merencape emak kemungkinan tos biasanya masya Allah tabarakallah ya kawan-kawan oke kawan-kawan sebelum saya lanjutkan kita akan ngopi dulu berhubung ini ya sudah diseduh ya kopinya PRT orang ngopi PRT siap siap nah oke kawan-kawan kita akan ngopi dulu kita lanjutkan ya kawan-kawan untuk berkulalangkuliling di kampungnya Kang Ahmad ini ya kita akan mengarah ke sebelah sini kawan-kawan karena kata Kang Ahmad disini juga banyak rumah yang masih alami dan panggung ya nah seperti ini juga kawan-kawan ya tuh ini juga rumah masih alami dan panggung jadi masih tradisional banget ya kawan-kawan nah kita akan mengarah ke sini kawan-kawan ya tuh masya Allah tabarakallah ya disini juga tuh banyak kandang kambing ya nah kalau ini untuk rumah ini punyanya siapa ini yang tadi oh oh pepardi ya yang tadi ikut ngopi disana oh iya masya Allah kemungkinan si emaknya di dalam ya yuk kita ke ini kawan-kawan ya ini yang punyanya tadi disana pepardi ya nah kita ke sini ya kawan-kawan saya lihat juga di bawah sana itu ada satu rumah ya kita akan lihat ke sini oh disitu juga ada ya itu teh rumah rumah bukan itu teh rumah oh tapi itu mah dari bata ya permanen ya oke 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 buh jalannya seperti ini kawan-kawan ya menurun ya menurun sekali kita akan seratu rami nih ke rumah yang ini oke oke kawan-kawan ya ini ada ada gogognya gak ini ya nih ada gak saya dulu takut ada gogog nah kita akan silatur rami ke rumah yang ini kawan-kawan ada si ujang tunggu lucun assalamualaikum nah wah ini kawan-kawan ya ini di perkampungan ini mah hampir semua memang pengrajin bikin colokan ya ataupun tusuk sate ya masya Allah ya di itu juga tuh kawan-kawan ada tusuk sate ha ha teteh ha ha gimana kena pun teteh masya Allah aduh teteh ya menuju ada melan iya pangintan iya hmm 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 melan tusuknya orang dieman karena tusuk sate pangintan tetehnya tusuk sarang talinya masya Allah pangintan salang teteh sahana minah iya teh teteh nur teteh nurnya hmm adik iya teteh osok diborongkan apa nu eee nunyalira apa nu peng apa namanya banar nunyaliranya ha 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 masya Allah nah ini kawan-kawan ya ini untuk hasilnya ya oh nah ini teh sudah di ini belum dibersihkan apa sudah ini teh belum oh ini teh belum baru dipisah-pisahkan ataupun diperkecil ya ha 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 masya Allah ya kawan-kawan tuh untuk teh nur ya namina teh hmm rajin sekali teh du ha 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 masya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim apalagi rumah teh nur sangat mantap sekali ya kawan-kawan masih panggung masih tradisional ya masya Allah tabarokallah tuh ya berarti ini untuk bambunya beli teteh beli satu satu batang itu berapa teteh 20 kadang lebih kadang lebih hmm hmm oh ada si bapak juga bapak he 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 ngiring amangan bapak nyon kenapun ten he 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 aduh ya Allah si bapak nih eh bapaknya tenur share oh bukan da oh ya he 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 vah mall ya waduh si adek lagi main bola adek he 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 oh pengepuk penampung oh penampung bandar bandar satu ikat bapak sabaraha per ikat di galif nanti opat ribu rupiah opat ribu di petani ya Allah nah kawan-kawan ya ternyata si bapak ini bandar ya ataupun tempat apa namanya penerima ya penerima penampungan penampungan ya untuk bumina dimana bapak paling atas paling atas oh iya iya oh cakata pardi oh iya coba ya nih tete ini lagi bikin nih kawan-kawan tuh seperti itu orang diemah bapak carkatan ya terus labi penampung pengedar terus pengrajin oh mohon-mohon pengrajin oh iya hampir semua di sini mah itu pengrajin ya iya pengrajin gitu cuman malam tambah jenuh panginten tambah jenuh dari jam 8 sampai jam 12 jam 1 mungkin bikin ini teh ini bapak ini suka dipasarkan kemana bapak ke GSP Cipanas oh Cipanas dulu dulu mah sampai Bogor oh sudah masuk kota lain betul lagi Cipanas oh iya berarti alhamdulillah ya ini nyampe Jakarta belum kalau disini mah ada lagi dari sana yang nyampe Jakarta Bukor Jakarta tapi kalau untuk bapak baru nyampe Cipanas aja Cipanas dulunya Cianyur Cipanas Cikalong oh Cikalong juga dari sini dari sini oh iya 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 cuman sekarang banyak bandarnya jadi dibagi-bagi dibagi-bagi wilayah ya berarti kadang-kadang dari apa tuh hasil mangu juga nyampe Cipanas GSP oh iya iya insyaallah kabarokallah ya kawan-kawan ternyata ini sudah luas ya untuk perkembangan menjual tusuk sate ini mudah-mudahan ekspor ya mudah-mudahan karena untuk di daerah sini memang hampir semua hampir semua saya desa Wangun Jaya saya desa Wangun Jaya iya saya lihat di belakang sana bapak semuanya bikin kayak gini terusnya lagi iya apalah tali juga ya kemungkinan kalau untuk tali masuknya ke petani-petani lagi atau gimana masuk lagi ke oh ada masing-masing lagi oke waduh sangat ini ya mudah-mudahan ini tambah berkembang pak amin nah iya ya mudah-mudahan dari tahun keju 8 sampai sekarang sampai sekarang alhamdulillah ya pak jadi mulai berkembangnya tahun 2011 2011 mulai berkembang meluas berarti mudah-mudahan nanti mah tambah meluas berkat ada video ini mudah-mudahan yang dari kota mana-mana bisa kesini soalnya kawan-kawannya kalau mau kesini mudah jalannya ini te dari perapatan apa tadi te sisepan tinggal lurus aja tinggal nanyain kampung tapos ya disini semuanya pengrajin tusuk sate seperti itu dan pengrajin ada bilik juga tadi te saya te ada si dulu hampir semua hampir semua pengrajin bilik oh iya 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 sekarang banyak rumah-rumahnya udah diganti pakai batal iya jarang iya cuma ada beberapa orang tuh disini kalau gak salah dua orang yang bikin masih masih melestarikan masih masalah tapi untuk pribadi mah masing-masing bikin oh masing-masing bikin karena turun-temurun juga ilmunya ya tapi saya lihat juga di rumah si Aki yang di atas sana itu pada cekatan ada itu satu anaknya pintar itu saya juga tadi dicontohin cara ngahua katanya ngahua bukan ya ya cara ngahua terus si Akinya itu cara bikin nganyamnya alhamdulillah tadi tepak saya melihat dan alhamdulillah untuk si Akangnya itu putranya itu generasi penerus ya masya Allah tabarokala ya mudah-mudahan ini gak tumpul jadi berkembang berkembang soalnya kan kalau untuk rumah panggung rumah tradisional bapak sudah jarang apalagi kalau daerah pertengahan ada juga yang pakai bilik paling bilik yang dari hinis nah itu seperti itu kawan-kawan dulu di sini hampir semua pengrajin bilik pengrajin tali bambunya juga mentahan dari sini kalau itu teh kalau itu sudah dijemur tinggal diikat tinggal diikat dihitung kalau yang kecil dihitung beda lagi sama yang besar kalau yang besar tinggal di tepuk pakai 4 jari gini ukurannya itu satu ikat berapa ribu seribu seribu batang berarti oke kawan-kawan ya ada lagi kan ini macam-macam bikinnya yang buat ayam buat capi buat kambing ada buat itu juga ada buat apa tuh buat jilung atau buat sosis beda lagi tusukannya oh beda-beda kalau itu buat apa ini buat sate ayam sate ayam oh beda ya coba kawan-kawan nih lihat ini mah sate ayam kita lihat perbedaannya seperti apa kawan-kawan nah itu coba lihat satu ini buat sosis kalau yang itu yang diayakan itu tuh apa itu ini ini buat gerabet gerabet itu apaan oh buat sate sapi oh kawan-kawan itu beda lagi sama ini buat hati ampela oh iya ini kawan-kawan perbedaannya seperti ini ya nah tuh bisa jelas gak kawan-kawan nah jadi perbedaannya memang apa ya sangat beda yang ini nih pakai runcing itu buat sate ayam sate kambing sate sapi nah yang tengah ini kawan-kawan sate ayam kalau yang ini nih itu buat sosis ini buat sosis kawan-kawan oh beda-beda kawan-kawan tuh saya naruhnya buat cilung mah belum ada disini oh belum ini ini kita taruh dulu yang ini nah yang panjang yang itu ya benar beda-beda kawan-kawan ya nah kalau ini mah buat sate ayam oke saya jadi nambah ilmu pak tuh masya Allah tabarokallah bapak badai ningali ke sawah bapak itu bebas nah kawan-kawan kita akan lihat karena saya tete asa nyoyan gitu yang ningali ke belah dia ya kayak orang sunda nama gitu kekeretegan nah kawan-kawannya lagi panen tuh oh iya tuh yang di atas sana kawan-kawan lagi panen ya tuh masya Allah tabarokallah ya banyak warga yang lagi panen karena untuk sawah disini berhubung gunung ya jadi umpak-umpakan begitu kan ini kalau untuk si teteh matu ya lagi mau ngangkatin bekas dijemur ya ini teteh sudah pada kering belum oh belum kering ini kalau keringnya itu berapa hari teteh kalau panas kan bisa sampai 2 hari kalau nggak panas 3 hari oh begitu tergantung cuacanya oh tergantung cuacanya ya ini dapat 1 lembar begini teteh di berapa hari ini bikin sehari juga nggak sampai ini teh iya yuset kawan-kawan ini bikin berapa ribu ini teh wadah 1 hari ini mah sedikit kawan-kawan saya mau pertama ya baru lihat banyak tusuk-tusuk sateh disini ya kawan-kawan terusnya kata si teteh ini bikin satu lembar begini ya semua ini penuh katanya untuk bikinnya nggak sampai 1 hari dan bilang si teteh sedikit ini teh itu banyaknya 1 hari berapa itu teteh berapa ratus ribu 1 hari 30 ribu lah 30 ribu bikin per hari masya Allah ini mah sudah melebihi dari mesin atau pak 30 ribu cekatannya 3 ribu itu 3 ikat lah iya iya oke mantap kalau bikin tusuk sateh kambing atau batu ragi satu 1 hari paling bisa 5 lah 5 5 ikat 5 ribu oh 5 ikat ini terbuat dari kayu eh kayu bang bu apa aja bambunya bambu gombong gombong beda lagi berarti sama buat yang tali ada bambu tali bambu tali ada awus awus gak gak dibikin oh iya oh berarti jadi cepet itu cepet sama oh rayap berarti suka ngebuah ngebuah iya oh berarti bagusnya itu dari gombong gombong awi tali oh gitu ya kawan-kawan tuh kalau itu mah sama temen gak gak masuk berarti gak masuk oke masya Allah gampang lama lah paling lama 2 minggu udah mulai bus oh begitu oke oke bu aduh ibu teteh ibu teteh sarang si bapak nyungun kenapun nyungun pisan informasinya Masya Allah teteh teteh barokallah disini belum ada bantuan gitu lah ya mudah-mudahan bapak mudah-mudahan berkat ada video ini mudah-mudahan usaha dari sini bisa lebih jauh berkembang nah ini mudah-mudahan kawan-kawan ya nah impor ya ya mudah-mudahan bapak karena apa karena sangat langkah sekali kawan-kawannya untuk di daerah manapun saya baru lihat untuk pengrajin bikin tusuk sate ya apalagi ini rapih-rapih kawan-kawan kayak bikin mesin ya bulat-bulat bagus biasanya kan kalau saya lihat di pasar itu terbuat dari mesin namun ini mah ternyata bikinan tangan ya kawan-kawan manual tangan si teteh melatih cekat ya Allah itu tebuatan si teteh katanya nggak sampai satu hari sudah banyak begitu kawan-kawan ya Allah ya Rahim nah kawan-kawan kita balik lagi ke sawah ya nah kita lihat lagi ke persawahan ya kawan-kawan tuh wihdih mantap ya ini nih pegunungan sekali ini mah pegunungan sangat mantap ya masih asli kawan-kawan ya kawan-kawan kita akan lanjutkan untuk berkulalang kuliling lagi kemudian selamat menikmati